pengetesan dioda alternator untuk pengetesannya gampang ya ini sebelumnya kita kasih bersih dulu ujung-ujungnya ini kita harus pahami dulu ini kira-kira dioda positif mana dan negatif mana nah untuk dioda positif itu ada di letaknya disini yang paling bawah ya nah ini ada 4 1, 2, 3, 4 nah untuk yang negatif ini di atas ada 4 juga 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Assalamualaikum Wr Wb Halo bosku kita berjumpa lagi ya di channel saya Abadidinamo nah kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial ya cara pengetesan dioda alternator nah ini di depan saya sudah ada dioda alternator ini punya kijang kapsul ya sama carry ini apa TS yang karbu nah bosku bisa lihat ya nah disini ada 2 ya ini yang bagus sama yang rusak nah disini nanti saya akan memberikan sedikit cara ngetesnya ya mana yang dioda masih bagus dan mana dioda yang sudah rusak atau jebol nah seperti biasa sudah kita siapkan ya aki terus yang kedua kabel jumper positif negatif dan bolam ya seperti biasa nah untuk rangkaiannya bosku bisa cek di video-video sebelumnya karena itu sudah pernah tak bikin tak kasih tahu ya rangkaiannya untuk pengetesannya sama seperti pengetesan IC rangkaiannya tidak ada bedanya ya sama persis nah oke kita langsung masuk pada intinya saja nah ini Mr. P yang megangin ini seperti biasa ya ini kabel biru kita kasih masuk di min kasih naik lagi sedikit nah untuk kabel plus kabel merahnya ini kita kasih masuk di plus ya nah untuk bolamnya ini kita sambung satu ke ini ya ke kabel plusnya nah ini kita sambung nah sebelum kita tes kita coba zero dulu ya kira-kira terhubung atau enggak ya kalau menyala berarti terhubung nah itu menyala ya oke yang pertama kita langsung tes saja ya ini yang bagusnya nih ya ini copotan yang masih bawaan alternator tak copot tadi karena kebetulan untuk materi konten jadi sengaja tak copot ya karena ini masih bagus nah Mr. P bisa dekat lagi sedikit nah untuk pengetesannya gampang ya ini sebelumnya kita kasih bersih dulu ujung-ujungnya ini ini kalau masih baru kadang belum pernah di tes itu biasa masih ada penuh dengan ano ya jet ya jadi dikasih bersih dulu soalnya kalau enggak dikasih bersih nanti enggak ada hubungannya nah terus yang kedua kita harus pahami dulu ini kira-kira dioda positif mana ada negatif mana nah untuk dioda positif itu ada di letaknya disini paling bawah ya nah ini ada 4 1 1 2 3 4 nah untuk yang negatif ini di atas ada 4 juga 1 2 3 4 nah untuk cara ngetesnya gampang awal mulanya kita tes dulu yang dari bawah lamin kabel dari bawah lamin ini nempel disini ya di kabel ini ya apa baut outputnya ini kita tempelkan nah terus kita tes yang untuk ini dulu ya yang daerah positifnya ini ini apa dioda positifnya nah kita tes dulu nah ini enggak menyala ya nah kalau dia ada menyala berarti ada yang short ada yang jebol nah terus kita balik lagi kabel biru nempel ke ini ya baut output yang tadi yang positif kita tempel terus yang dari bohlam ini kita tes ke diodanya kalau dia menyala berarti ada bagus ya berarti dioda ada yang dioda yang daerah positif ini bagus semua enggak ada yang short atau jebol nah kita coba satu dua tiga empat nah itu menyala semua ya menandakan berarti dioda bagian positif bagus nah sekarang kita balik lagi untuk yang ini kabel tadi itu kan posisinya disini ya di kabel bautnya ini apa yang di baut outputnya ini nah sekarang kita pindah ke badan atau ke negatifnya negatifnya disini letaknya ini bisa kita lihat ya kita tempel saja terus kita tes kalau seandainya ada yang menyala berarti dia udah negatif ada yang jebol nah ini kita tes nah ini enggak ada yang menyala ya berarti dioda negatif bagus nah kita coba lagi kita coba lagi balik kabel bolam ke badannya terus yang kabel biru untuk ke diodanya kita tes nah satu dua tiga empat nah berarti itu dioda untuk negatifnya bagus yang enggak ada jebol atau short nah berarti ini diodanya normal nah sekarang kita akan bedakan untuk dioda yang yang enggak bagus ya atau dioda yang sudah jebol atau short nah pengetesannya sama seperti tadi pengetesannya cukup kita tes yang pertama itu untuk kabel dari bolam kita kasih masuk kita tempelkan disini ya ke baut yang ke outputnya ini ya untuk ke akinya ini ini langsung ke aki positif ini nah kita tes nah kalau dia ada yang menyala berarti ada yang jebol begitu juga sebaliknya nanti ya kalau di tes kabelnya balik kalau enggak ada yang menyala berarti ada yang jebol nah kita tes balik kabel kabel biru ke ini ya baut outputnya terus yang bolam ke dioda kita tes satu ini satu dua nah ini ada yang enggak menyala satu ya ini ada tiga menyala bisa kita perhatikan ya ini satu ini yang kedua enggak menyala ketiga menyala nah keempat menyala berarti ada dioda yang jebol nah ini berarti positif yang ini jebol ini ya yang kedua ini ini yang tak tunjuk ini nanti tak tandai pakai spidol ya nah terus kita balik lagi ya untuk yang biru ke negatif kita tes dioda negatifnya ada yang jebol atau enggak ini kita tes nah ini enggak ada yang menyala ya kalau enggak ada yang menyala begini coba dibalik lagi yang kabel bolam ke badannya ke badannya terus yang ke ini yang kabel biru ke disini ya ke diodanya kita tes 1 2 3 4 nah itu berarti dioda negatif bagus enggak ada yang jebol nah berarti kesimpulannya untuk dioda ini negatifnya jebol ya yang disini tunggu ya tandain dulu nah oke nah bosku ini dioda tadi ya yang kita tes ternyata dioda ini ada salah satu jebol nah ini dioda negatif eh dioda positifnya jebol ini yang tak tandain ya berarti ini yang menyebabkan nanti alternator tidak mengisi ya salah satunya nah mungkin bisa juga di cek di komponen lainnya mungkin dari gulungan IC nah untuk pengecekan IC dan gulungan eh untuk pengecekan IC sudah ada di video sebelumnya bisa di cek nah untuk dioda yang bagus ini ya enggak ada sama sekali jebol atau short nah itu nah biasa kalau dioda jebol begini itu tandanya ada di indikator gambar aki kadang menyala kadang juga ada suara dengungan ya di alternator dia kadang kalau jebol ini kalau jebolnya lebih dari dua kadang itu dengungnya kentara sekali ya kayak lahar kalah begitu kayak bearingnya kayak sudah aus nah oke bosku sekian ya video dari saya semoga bermanfaat semoga bisa menambah sedikit wawasan dan ilmu tentang perdinamuan dan alternator mungkin ada yang ditanya silahkan berkomentar di bawah nanti insyaallah tak jawab satu-satu ya ini untuk pengetesan dioda begini mencangkup semua dioda cara pengetesannya sama semua alternator sama pengetesannya begini semua enggak ada yang beda mungkin bosku punya alternator beda cara pengetesannya sama semua begini nah oke bosku sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh